selamat menikmati sekarang kita ada di pelajaran bahasa Inggris so, what will we learn today? so, let's check it out ok, so, we are going to learn about this about daily activities jadi, hari ini kita akan belajar tentang daily activities ada yang tau daily activities apa? nah, dari sini sudah kelihatan ya activities activities itu adalah aktivitas aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan daily ini artinya sehari-hari berarti daily activities adalah kegiatan sehari-hari jadi, kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari jadi, materi hari ini cukup mudah cukup gampang jadi, singkat saja well, first my activities atau kegiatan-kegiatanku aktivitas-aktivitasku jadi, kita ada aktivitas itu ada banyak seperti misalnya ada get up make my bed pray take a bath have breakfast go to school study have lunch take a nap and go home oke ini adalah beberapa contoh dari activities atau aktivitas atau kegiatan-kegiatan contohnya yang pertama ini ada get up bisa diikuti bareng-bareng ya get up get up artinya itu nanti kita akan kasih artinya setelah ini kemudian ada make my bed bareng-bareng make my bed oke, good kemudian ada pray nah, pray kemudian ada take a bath pasti ada yang tahu kan take a bath bukan apa take a bath kemudian yang selanjutnya ada have breakfast have breakfast kemudian ada go to school go to school good ini pasti sudah umum ya sudah sering kalian dengar go to school kemudian selanjutnya study ya study oke, good kemudian have lunch have lunch oke kemudian selanjutnya ada take a nap oke take a nap oke dan yang terakhir ada go home ya go home right, good jadi jadi kira-kira ini artinya apa ya mister get up make my bed dan sebagainya ini artinya apa ya nah artinya ini dia ini ya get up artinya bangun tidur make my bed artinya merapikan tempat tidur jadi kalau misalnya habis bangun tidur kan ada tukar lagu bangun tidur ku terus mandi tidak lupa merapikan tempat tidur nah merapikan tempat tidur itu artinya make my bed kemudian ada sholat sholat itu adalah pre take a bath itu artinya mandi have breakfast breakfast adalah sarapan kemudian go to school itu adalah berangkat bisa diartikan berangkat atau pergi ke sekolah go itu artinya pergi kemudian ada study study itu belajar lalu ada have lunch lunch itu adalah makan siang take a nap take a nap adalah tidur siang atau tidur sebentar tidur di siang hari itu artinya take a nap kemudian go home go home itu pulang atau pergi ke rumah nah itu adalah go home oke ini kalau misalnya mau dicatat bisa dicatat dulu di buku tulis kalian di pause lalu dicatat ini bisa oke dan we move kita lanjut nah ini masih ada lanjutannya tentang beberapa aktivitas oke nah yang pertama ada play barang-barang play oke good yang kedua ada have dinner oke barang-barang have dinner good bintar lalu ada watch tv watch tv nah ini pasti ada yang tahu sudah artinya apa nah ini nih pasti juga sudah tahu sleep oke barang-barang sleep good bintar lalu yang terakhir ini beneran terakhir ada do homework oke do homework do homework oke good bintar nah ini dia artinya play disini artinya adalah main ya main bermain main to play misalnya play football berarti main sama bola kemudian ada have dinner tadi kan ada sarapan atau makan pagi kemudian ada lunch makan siang nah ini dinner dinner itu makan malam kalau kita malam-malam makan atau mungkin habis isa atau jam muncul itu biasanya namanya makan malam mungkin ada watch tv menonton tv tahu ya kemudian ada sleep sleep itu tidur kemudian ada do homework do homework itu adalah mengerjakan PR mengerjakan PR itu adalah do homework bintar lalu mister kalau misalnya ada yang mau tak iya om aktivitas seseorang gimana ya tapi sebelum itu sebelum kita mau menanya kita harus tahu dulu nih aktivitas-aktivitas yang dilakukan di pagi siang sama sore atau malam oke misalnya what do you do in the in the morning what do you do in the morning what do you do itu artinya apa yang kamu lakukan di pagi hari in the morning terus in the afternoon siang hari in the evening sore menjelang malam nah pertama in the morning biasanya kalau kalau di pagi hari atau di morning itu biasanya kita ada breakfast ada take a bath dan sebagainya ada sarapan ada mandi dan sebagainya kalau afternoon atau siang hari biasanya kita ada makan siang have lunch sama take a nap take a nap atau tidur siang ya dan sebagainya ada main kemudian ada apa ya banyak aktivitasnya kemudian evening evening ini sore menjelang malam ya sampai malam itu kita biasanya have dinner makan malam atau sleep tidur atau mungkin sebelum tidur kita do homework dulu mengajakan PR dulu belajar dulu dan sebagainya ya paham ya jadi what do you do in the morning apa yang kamu lakukan di pagi hari ya ini jawabannya bisa bisa breakfast bisa take a bath bisa go to school dan sebagainya pokoknya yang kegiatan yang dilakukan pagi hari itu apa oke nah kemudian ini ada questions questions itu adalah pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan terkait daily activities misalnya kayak gini yang pertama ada kayak tadi ya what do you do in the morning apa yang kamu lakukan di pagi hari atau what do you do in the afternoon apa yang kamu lakukan di siang hari atau yang ketiga what do you do in the evening apa yang kamu lakukan di sore hari atau malam hari jawabannya bisa kayak gini misalnya what do you do in the morning di pagi hari I have breakfast saya sarapan atau what do you do in the afternoon apa yang kamu lakukan di siang hari I play football Atau Kalau misalnya ada yang tanya What do you do in evening? Apa yang kamu lakukan di sore hari atau di malam hari? Kita bisa bilang I do my homework Saya mengerjakan PR saya Jadi ingat ya Kira-kira kalau misalnya ditanya Apa yang kamu lakukan di pagi hari ya Kita harus menjawab aktivitas yang Biasanya kita lakukan Di pagi hari Begitupun kalau misalnya siam maupun sore Kalau ada pertanyaan kayak gini mister Gimana? Apa artinya ya? What are your activities in the afternoon? Nah ini bisa dicatat What are your activities in the afternoon? Artinya adalah Apakah aktivitasmu di siap hari? Apa saja Apa saja aktivitasmu di siang hari? Ini harus dua ya jawabannya Lebih dari satu Pokoknya ada dua Misalnya I play football and have lunch Selalu pertanyaannya Pada R sama aktivitas segini Jawabannya ada dua aktivitas ya Play football and have lunch Contohnya Afternoon kan? Karena di siang hari Kita biasanya main Karena sudah pulang dari sekolah Kita main dulu Play football And Dan makan siang Oke Kalau in the morning What are your activities in the morning? Apa saja aktivitas undi? Pagi hari Kita bisa bilang Go to school and breakfast Pergi ke sekolah dan salapan Oke Nah Kalau ini Ini mister Kalau ada pertanyaan gini Do you go to school at 7 o'clock? Atau do you take a bath in the morning? Itu apa ya artinya? Do you go to school? Itu artinya Apakah Kamu Bagi ke sekolah Pukul 7 Nah Kemudian yang kedua Apakah Kamu mandi Di pagi hari? Nah Ingat Pokoknya Intinya Kalau pertanyaannya Awalnya Do Ini ya Do Do Jawabannya adalah Yes Atau no Nah Jadi Gimana mister Kalau jawabannya yes Nah Ini dia Kalau jawabannya yes Ya Jawabannya cukup Yes I do Yes I do Lalu Misalnya Do you go to school at 7 o'clock? Yes I do Do you take a bath in the morning? Yes I do Tapi kalau jawabannya no mister Kalau tidak Jawabannya tidak Berarti ini No I do not No I do not Atau No I don't Sama aja ini ya Dua-duanya betul Jadi bisa bilang Do you go to school at 7 o'clock? No I do not Atau No I do not Oke Ini juga bisa sambil dicatat dulu Biar lebih paham Dicatat dulu ya Ini ingat-ingat Sambil dicatat Kalau pertanyaannya What do you do? Ya cukup Satu saja aktivitas yang disebutkan Atau yang dijawab Kalau pertanyaannya What are What are Are your activities? Jawabannya ada Dua Kegiatan Dua activity Oke Contohnya ada Play football and lunch Tergantung waktunya ya Afternoon Morning Atau evening Tapi kalau pertanyaannya Diawali dengan Do Jawabannya Yes Atau no Nanti lihat gambarnya Atau Konteksnya nanti ya Di soalnya Maksim-maksim Oke Sudah dicatat Sekarang Bimu Kita pindah Ini yang terakhir Sekarang Mr. Pengen Supaya kalian lebih paham Please Read page 33 to 36 Jadi Supaya lebih paham Tolong Baca halaman 33 Sampai 36 33 sampai 36 Dibaca lagi Biar lebih paham Dan baca-baca Kemudian Answer the question On page 41 Kemudian Kalian jawab Pertanyaan-pertanyaan Di Halaman 41 Ya Halaman 41 Saja yang perlu dijawab Jadi Kalian kelompokkan Mana aktivitas-aktivitas Yang dilakukan Di morning Mana yang Aktivitas-aktivitas Dilakukan di Afternoon Dan evening Kalian kelompokkan Mana saja Oke Besok kita bahas Bareng-bareng Alright That's all from me Itu saja yang dari Mr. Semoga kalian tetap Semangat Tetap sehat Dan jaga Kesehatan Kepersihan kalian juga Stay healthy And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning